Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Deddy Siti Harta ya Kali ini kita akan membahas kasus terkait dengan PPN, satelah yang satu ini Oke guys, hari ini saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman ya Seperti biasa ya, hari ini saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman Yang mungkin belum sempat saya reply di DM ya Atau belum sempat saya reply di komen ataupun meniting ya Karena teman-teman banyak yang tanya ya Saya buatkan satu video khusus buat teman-teman Supaya, maksud saya, supaya teman-teman yang punya kasus yang sama Bisa belajar juga dari pertanyaan teman-teman yang lain ya Teman-teman seperti itu ya Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya ya Pertanyaan seperti ini Pak, perusahaan saya sudah menjadi PKP gitu ya Tetapi omset dalam setahun masih di bawah 4,8 miliar Setahun di bawah 4,8 miliar Saat ini saya dikenakan PP23 PP23 itu maksudnya yang setengah persen dari omset ya final Nah, saat mengadakan pembelian saya mendapatkan pacak masukan Akan tetapi saat menjual barang saya belum pernah mengeluarkan pacak keluaran Karena lawan transaksi membeli secara eceran dan tidak mau memberikan data NPWP Jadi pertanyaan saya, apakah saya wajib lapor PPNnya Pak? Gitu ya, saat ini saya hanya lapor PPN pajak masukan saja Oke Oke, nah Gini, ini pertanyaannya menarik guys Ini pasti juga teman-teman punya pengalaman yang sama bisa jadi Karena kondisinya penanya ini, teman-teman yang bertanya ini Dia kondisinya sudah PKP Oke, sudah PKP omsetnya masih di bawah 4,8 miliar Nah, by the way, itu buat teman-teman mungkin yang belum tahu bahwa Teman-teman bisa menjadi PKP meskipun masih punya omset di bawah 4,8 miliar Karena kadang-kadang kalau teman-teman berhubungan dengan customer Yang kemana customernya bisa perusahaan-perusahaan besar gitu ya Itu mereka biasanya juga mensyaratkan teman-teman untuk menjadi PKP Oke, nah harapannya apa? Kenapa? Karena gini, di dalam unsur PPN itu ada namanya pacak tanggung renteng guys Di mana pacak tanggung renteng ini dikenakan kalau kalian misalnya memberi daripada supplier yang bukan PKP Mengakunya bukan PKP Tapi aslinya dia adalah supplier yang harusnya sudah ber-PKP Nah, ini masalah besar Kalau perusahaan-perusahaan besar itu nggak mau Mereka pokoknya gini Ya sudah, pokoknya saya itu sekarang mau beli dari perusahaan yang mau nggak mau lah PKP Supaya apa? Supaya di kemudian hari, kalau misalnya dia ketahuan nggak PKP Eh, ternyata dia PKP Maka saya nggak mau terkena dampak PPN-nya Karena tanggung renteng itu ketika tadi Anda beli daripada supplier ya Yang nggak PKP Terus ternyata dia aslinya PKP Maka Anda harus bayar 11%-nya Oke, bukan 10%-nya, 11%-nya Karena PPN sekarang 11% Anda harus bayar lagi 11%-nya Dan masalahnya Anda sudah terlanjur melaporkan penjualan-penjualan yang lama Kan gitu Ya Untungnya yang baru ini ada kebijakan untuk penggera data masukan-masukan yang Anda bayar Kalau dulu nggak ada guys Ya dulu lebih-lebih saklek ya Tapi anyway, ini juga bisa di contoh buat teman-teman Kalau Anda misalnya beli dari supplier yang non-PKP Teman-teman juga harus worry Harus di-warning Oke Jangan sampai Anda beli dari supplier yang non-PKP Ternyata dia PKP Di kemudian hari dia kena pajak PPN yang harus ditagikan ke Anda Dan Anda wajib membayar Oke, ini namanya tanggung renteng dan itu nggak enak banget Ya Nah, so Kembali ke tadi Temannya sudah PKP Dia mendapatkan faktor pajak masukan Nah, pertanyaannya Dia jual banyak retail Ya, banyak jual eceran Dan nggak bisa meminta faktor pajak Eh, nggak bisa minta KTP atau NPP kepada customer-nya Nah, buat teman-teman gini Kalau teman-teman kondisinya itu adalah Anda sebagai penjual Gitu ya Dan sudah PKP Anda harus Ini Anda harus punya mindset Bahwa Anda harus menerbitkan PPN Faktor pajak PPN ini Ini soalnya hukumnya rada ngeri gitu ya Ini rada ngeri hukumnya Kalau Anda misalnya nggak menerbitkan Bisa kena dendam 1% guys Dari nilai penjualan Anda Misalnya Anda jual ngomonglah 100 juta gitu ya Anda bayar 1 juta tambahan Kan rugi, sayang gitu ya Anda pajaknya tambah 1% Nggak ada faedahnya Terus Anda juga Keuntungan Anda berkurang 1% Oke Nah So, Anda teman-teman harus Pikirkan gini Oke Sekarang saya harus Perberikan faktor pajak PPN Ya Tapi Nah, ini data pinggang guys Buat teman-teman suka Paham Ada ketentuan Yang memang Memberikan Kelonggaran Buat teman-teman yang memang menjual secara retail Oke, sekali lagi Hanya khusus untuk penjualan retail Ya, yang lain Yang lain Yang lain, penjualan yang lain yang bukan penjualan retail Ya, atau penjualan langsung kepada konsumen akhir Itu Anda wajib mengenakan faktor pajak Jadi, kalau mengenakan faktor pajak Anda wajib minta NPWP ataupun KTP Daripada si customer Anda Ya, cukup jelas ya Kalau belum jelas Tulis di komen Ya, atau Anda boleh tanya di story saya ya Anda boleh follow saya di iki Anda boleh tanya di story ya Akan lebih jawab Lebih cepat kejawab Kalau Anda tanya di story ya Daripada di Apa namanya Ini ya DM DM saya agak Susah jawabnya Banyak banget soalnya Swear, saya nggak bohong ya Tapi saya akan berusaha untuk jawab pertanyaan teman-teman ya Nah Kembali tadi ya Oke, saya sudah Sudah ini Retail Saya sudah retail Ya, maka saya boleh Tidak menerbitkan faktor pajak biasa Anda boleh menerbitkan namanya faktor pajak dikunggung Ya Sekali lagi namanya Faktor pajak dikunggung Ya, itu untuk Anda menerbitkan seluruh penjualan retail Anda Ya Tapi kalau Anda misalnya bukan retail Anda nggak pulih Anda harus pakai faktor pajak yang biasa Ya, harus punya KTPN BWB Nah, sekarang Pertanyaannya Bagaimana Anda bisa menerbitkan faktor pajak dikunggung Oke Nah, ini yang teman-teman perlu catat Karena ini update terus ya Ini update terus Saya sudah sempat juga buat video yang ada miripnya Tapi ini update yang terakhir ya Saya infokan teman-teman Nah, begini guys Kalau teman-teman mau menerbitkan faktor pajak dikunggung Syarat yang pertama Anda pastikan bahwa Anda itu sebagai pengusaha retail Ya Jadi sebisa mungkin juga klasifikasinya usaha retail Meskipun di dalam peraturan nggak menyebutkan ini Oke Tapi saya ngasihkan teman-teman mindset berpikirnya Ya, karena kalau retail sudah jelas Pemeriksa itu pemeriksa Anda Oh, retail ya Ya udah bener dikunggung Tapi kalau misalnya Anda nulisnya klasifikasi usaha Anda di ini ya Ini ya NPW Anda Grocer, Anda jual retail Nah, ini pasti dipertanyakan Oke Jadi kalau Anda sudah klasifikasi usahanya retail Pemeriksaannya kan Oh, ya udah Memang bener-bener retail Ya, itu yang pertama Ya Yang kedua guys Penjualannya harus pakai cash Jadi teman-teman jangan main-main gitu ya Nggak retail Anda ngakunya retail Oke Akhirnya apa? Biasanya nombokin Oke, nombokin uangnya sendiri Dan itu menurut saya kurang bagus ya teman-teman Karena suatu saat Anda bisa keseliu gitu ya Keseliu karena nombokinnya kurang Ya, ditulis di retailnya ternyata 60 juta Anda nombokinnya cuma 40 juta ketahuan Ya, bahwa Anda nggak retail gitu ya Itu juga masalah Jadi teman-teman juga Jangan, apa namanya Jangan melakukan hal itu Karena pemeriksa juga sudah mulai tahu Bahwa itu banyak dilakukan Dan umum dilakukan Jadi, kalau retail ya retail Kalau nggak retail ya nggak retail Jadi, Anda harus penjualan cash Nah, ini juga bisa jadi salah satu alternatif Buat teman-teman misalnya berjualan Ya, meskipun ini bukan solusi yang patent ya Anda bisa berikan dengan customer Anda yang Nggak mau diterbitkan faktur pajak Ya, karena Anda juga kecepatkan gitu Anda, aku nggak bisa jualan nih pak Nah, ini Anda perlu kasih edukasi Pada customer Anda Bahwa sekarang sudah zamannya pajaknya sudah lebih ketat Kalau saya nggak ngerbitkan ke Anda Nanti kalau Anda kena juga bisa masalah gitu ya Kalau misalnya Anda ditanyain Siapa nih customernya? Anda dipaksa jawab Akhirnya Anda ngomongin Oh, customernya A, B, C, D, F, D Dia bisa kena juga Yang gitu Jadi, kasih pengertian bahwa Oke, sekarang zamannya sudah berbeda dengan zaman dulu Oke Nah, so Anda harus tadi ya Retail ya Jualan penjualannya cash Dan yang ketiga Kalau bisa Tidak menggunakan proses pengiriman Ya, meskipun nggak semua bisa gitu ya Tapi Kalau misalnya ternyata gini Anda misalnya melakukan proses pengiriman dalam jumlah besar Oke Dalam jumlah besar Dan dia itu toko Ya Toko yang lain Atau distributor lain Anda ngirim Tapi Anda nggak mau ngasihkan Apa namanya Faktur pajak Nggak dapat NPPP Atau nggak dapat KTP Nah, ini nggak boleh Jadi, kalau misalnya Anda kirim Karena proses delivery Dan dia kondisinya itu memang customer akhir Ya, ya sudah nggak apa-apa Tapi kalau misalnya belinya jumlah besar Tapi dia nggak mau kasih KTP, NPPP Dan dia bukan customer akhir Ini masalah besar Ya, jadi proses pengiriman ini Bisa iya dan bisa enggak Tapi Yang sebaiknya Seperti kalau misalnya Anda pergi ke supermarket Ya Jelasnya kan nggak ada pengiriman Datang, ya udah beli Ya gitu Ya Nah, yang keempat guys Yang perlu Anda perhatikan Juga adalah Karakteristiknya Daripada customer Ini harus konsumen akhir Ini memang rada Bahasanya ambigu Ya, kalau dari penjelasan Kemarin saya sempat Ngobrol-ngobrol juga Dengan kepala Dengan ini ya Perpacakan dari Visus perpacakan Mereka juga ngomong bahwa Yang penting adalah Karakteristiknya adalah Konsumen akhir Ya Nah, ini yang memang Menurut saya tidak gampang dibuktikan Ya, ini memang Tidak gampang dibuktikan Tapi menurut pendapat saya Pendangan saya Kalau memang si petugas pajak itu Menyebutkan customer akhir Bahwa mereka kan memikirkan Oke Berarti kalau customer akhir Kemungkinan adalah apa? Satu Pembeliannya jumlahnya juga Tidak terlalu besar Oke, kalau misalnya Anda belinya Miliaran ya Nggak mungkin customer akhir Ya Kalau customer akhir ya Paling belinya kerasakan Atau belinya misalnya Buat bangun rumah Yaudah belinya ya Paling apa Truck gitu ya Tapi nggak mungkin belinya Kontainer Itu tidak mungkin Itu yang pertama Terus yang kedua Kustomer akhir apa? Biasanya mereka bayanginnya cash Terus Apa namanya Pembelian juga mungkin Jarang-jarang Karena belinya Mungkin Mungkin ada continue Tapi nggak setiap hari Tapi kalau Anda misalnya Jualnya ke orang itu Setiap hari terus Itu bukan customer akhir guys Itu adalah penjual lagi Jadi Anda Jual Mereka jual lagi Tidak bisa dapat Karakteristiknya Customer akhir Jadi teman-teman perlu Perhatikan Kalau Anda dapatnya Anda masih kondisinya seperti itu Anda masih misalnya Jual ke customer Yang kondisinya dijual lagi Anda wajib menerbitkan Faktur pacak standar Ya Oke Nah So menjawab pertanyaan Dari teman-teman Yang pertanyaan yang di awal Bagaimana dia harus melaporkan Saran saya Teman-teman tetap harus Melaporkan Faktur pacak keluarannya Ya Kalau misalnya Nggak susah mendapatkan KTP Anda jelaskan yang baik-baik Tapi kalau memang sampai Nggak bisa jelaskan baik-baik Anda tinggal pilih Anda yang digenda 1% Atau Anda Nggak menjual Kepada orang tersebut Nah ini memang pilihan Saya nggak bisa mengebutkan Yang gimana Mungkin kalau memang Anda bingung Ini memang Nggak bisa dijawab Secara gamblang Ya saya masih tahu Satu-satu pertanyaan Anda Anda boleh ajukan Sesi konsultasi private Dengan saya Anda boleh lihat Klik linknya di bawah Anda request aja Nanti kita bisa atur Supaya Anda bisa konsultasi private Dengan saya Ya Seperti itu teman-teman Semoga cukup jelas Ya Dan teman-teman yang mungkin Belum clear Boleh tanya di komen ya Mau cepat di Instagram aja Juga cepat ya Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Supaya dapat informasi terus Terkait dengan update Perpajakan Bisnis dan keuangan Yang teman-teman Merasa video ini bagus Silahkan di like Dan di share ya Ke teman-temannya yang lain Oke Semangat teman-teman Selalu sukses Sehat dan diberkati Buat teman-teman sekalian Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton